Oremo OSW20 Hai guys Welcome back to my youtube channel WeReview Kali ini saya akan mereview Smartwatch lain dari merek Oremo Oremo OSW20 Atau Tempo W2 Ketika pertama kali saya melihat OSW20 ini Saya kurang suka dengan fiturnya Yang kurang lengkap dan layarnya Masih TFT Waktu itu saya lebih memilih Oremo OSW16 Yang strapnya terlihat premium Dan Coop Distrain nya Dan setelah saya mencoba Oremo OSW16 ini Saya sangat terkesan dengan merek Oremo Jadi saya memutuskan untuk mencoba Oremo OSW20 ini Kotaknya terlihat sangat premium Seperti kotak Oremo OSW16 juga Fitur-fiturnya ini tertulis di kotaknya Garansi nya 1 tahun Atau 365 hari Di bagian belakang kotaknya Juga tertulis beberapa spesifikasinya Saya buka kotaknya dulu Ini dia penampakan Oremo OSW20 Yang terkesan solid kokoh Saya buka Smaos nya dulu Di dalam kotaknya terdapat Smartwatch nya Charger yang bentuknya unik Kemudian ada Buku petunjuk manual Bentuknya ini agak unik Beda dengan charger Smartwatch lainnya Saya akan mencoba Charger nya dulu Ya ini Charger nya berfungsi dengan baik Ini biur quality nya dari Jing aloy Depannya dari Jing aloy Terasa solid Kokoh Sedangkan belakangnya ini Dari polycarbonate Ada tulisan Oremo Di sini Strap nya ini dari bahan Silikon Smartwatch nya sudah bisa Tap to way up Jika kita sentuh Layal nya Layal nya akan nyarah Ini lumayan tebal juga Smartwatch ini hanya tersedia Dalam warna hitam saja Dengan harga 500 ribuan Jika saya scroll ke bawah Ada menu find Kemudian ada brightness Info Dan setting Yang di dalam setting Terdapat reset Info Brightness Dan power off Jika saya scroll ke atas Untuk melihat notifikasi Jika saya scroll ke kiri Ada data aktivitas kita Heart rate Training Yang di dalam training ini Terdapat beberapa jenis latihan Seperti outdoor running Cycling Swimming Skipping Tabor tenis Badminton Tenis Mountain ring Mountain ring Walking Basketball Football Dancing Spining bike Yoga Sit up Indoor running Jumping jack Gymnastik Booting Baseball Volleyball Kickcat Rugby Dan hoki Kemudian ada weather Message Music control Stopwatch Search Dan setting Dan setting Smartwatch ini memiliki 6 watch face bawaan Coba kalian perhatikan beberapa video terakhir saya ini Pencahayaannya menjadi lebih terang Karena saya memakai bola lampu LED merek Daiichi ini Daiichi Ini beberapa keunggulannya Merek Daiichi ini juga tersedia dalam berbagai macam watch Berbicu Smartwatch ini menggunakan aplikasi Joywell 2. Saya akan mencoba mengkoneksi Smartwatch ini ke aplikasi Joywell 2 ini. Ya, ini lagi searching, lagi cari. Ya, itu sudah ketemu. Oremotempo W2. Ini cara koneksinya juga gampang. Saya akan mengecek watch waste yang di aplikasinya. Ini siniannya kurang bagus, jadi agak lambat. Jumlah watch waste di aplikasinya ini lumayan banyak. Kemudian ini saya akan mencoba mengganti satu watch waste. Ya, sudah berubah. Kemudian saya akan mencoba custom watch waste. Ya, sudah berubah. Saya akan mencoba notifikasi WA. Ini pesan chat yang terbaca tidak terlalu banyak. Karakternya tidak terlalu banyak. Kemudian saya akan mencoba voice call WA. Ini hanya ada notifikasi saja. Kemudian saya akan mencoba voice call dari kartu SIM card. Ini cuma bisa reject saja. Kemudian ini tombol yang atas untuk screen on off. Kemudian tombol yang bawah untuk masuk ke mode training. Kemudian saya akan mencoba music control-nya. Saya akan mencoba mendengar lagu favorit saya. Kemudian ini saya akan mencoba tes akurasi hard rate. Yang di smartwatchnya 96. Yang di alatnya 99. Lumayan akurat juga. Kemudian ini saya akan mencoba. Apakah sensor hard rate-nya akan terus berjalan jika saya terlalu di atas meja. Ya, ternyata tidak jalan. Semoga review ini bisa menjadi bahan pertimbangan Anda untuk memberi Oremo Tempo W2 atau Oremo OSW20. Tadi saya rupa mengucapkan sebentar. Saya dari channel Willi View mengucapkan selamat halilayah Ido Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih banyak yang sudah menonton dan sampai jumpa di review selanjutnya. Terima kasih. 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 Terima kasih.